Hingga saat ini pemisah share produk domestik regional bruto terhadap PDB ekonomi kreatif Jawa Barat tertinggi ketiga setelah daerah ICMW Yogyakarta dan Bali. Menurut Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Gati Wibawa Ningsi, sulitnya industri kreatif di Jawa Barat di Kota Bandung salah satunya akibat kurangnya informasi. Gati pun menantang pemerintah provinsi Jawa Barat untuk menumbuhkan wira usaha baru lebih banyak lagi agar share PDRB terhadap PDB ekonomi kreatif Jawa Barat pun meningkat. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, saat ini share PDRB terhadap PDB ekonomi kreatif Provinsi Jawa Barat 11,81 persen atau tertinggi ketiga setelah daerah istimewa Yogyakarta 16,12 persen dan Bali 12,57 persen. Tapi Jawa Barat menempati urutan pertama dari 10 provinsi yang memiliki kontribusi ekspor ekonomi kreatif terbesar, yaitu 31,96 persen. Kondisi tersebut menunjukkan potensi ekonomi provinsi Jawa Barat cukup besar khususnya di bidang ekonomi kreatif. Namun Kementerian Perindustrian dan Perdagangan berharap, anak-anak kreatif di Bandung lebih menunjukkan prestasi agar share PDRB terhadap PDB ekonomi kreatif Jawa Barat meningkat melampaui daerah istimewa Yogyakarta dan Bali, apalagi ada 20 brand lokal asal Bandung. Menurut Dirjen Industri Kecil dan Menengah, Gati Wibawa Ningsih, pertumbuhan industri kreatif terkendala oleh kurangnya informasi. Menurut Dirjen Industri Kreatif yang ada di kita itu sebenarnya ya mereka informasi aja ya yang kurang ya. Kalau mereka, makanya kami itu punya Instagram, kemudian Facebook dan lain-lain untuk memperlihatkan, untuk memberikan informasi kepada teman-teman pasal-pasal apa yang bisa diakses dari pemerintah. Karena itu penting, kalau dari kami Kementerian Perindustrian, kami kita berikan pelatihan, bimbingan teknis, kemudian bantuan mesin dan peralatan, dan juga pameran, mau online ataupun online. Kementerian Perindustrian pun menantang pemerintah Provinsi Jawa Barat menumbuhkan lebih banyak wira usaha baru di Jawa Barat. Menurut Gati, salah satu caranya yaitu membuat Bandung Kreatif Industri Center.